Seorang jemaah haji asal Palembang bernama Indu Bin Rohim, usia 84 tahun, beralama Dusun 1, Desa Sukadharma, Kecamatan Jejawi, Kabupaten Ogan, Kombring Ilir, mendadak hilang setelah izin ke toilet saat wukuf di Arofa. Kabit Umroh dan Haji Kanwil Kemenak Sumsel, Ahmed Dahil, menjelaskan, Idun Bin Rohim, jemaah haji asal Palembang, beralama tinggal di Ogan, Kombring Ilir, Sumatera Selatan, belum juga ditemukan. Ia telah hilang selama dua minggu setelah tertinggal rombongan. Idun tertinggal rombongan karena sedang berada di WC setelah wukuf di Arofa. Idun berangkat ke Tanah Suci bersama 59 jemaah haji kloter 20 Embarkasi Kota Palembang pada Senin 19 Juni 2023 kemarin. Saat ini pihak Kanwil Kemenak Sumsel masih terus berkoordinasi dengan pihak di Arab Saudi untuk terus melakukan pencarian. Ditambahkan Ahmed Dahil, pihaknya juga telah berkoordinasi dengan pihak keluarga jemaah. Dari keterangan keluarga, Idun dalam keadaan sehat dan tidak mengalami riwayat sakit apapun. Memang kita dapat informasi dari WC, ada satu jemaah yang memang terceser pada saat di Arofa. Dan pada saat akan bergerak ke Mujalipa, jemaah tersebut tidak ikut lagi. Dan pada saat kloternya ke Arofa, jemaah tersebut tidak ikut lagi dalam rombongan. Dan sampai di Mina pun jemaah tersebut belum juga bergabung. Nah terkait dengan itu kita sudah mengambil langkah bersurat kepada padidia penelenggara ibadaji di Arab Saudi. Kita mohon bantuan upaya-upayanya agar jemaah tersebut bisa ditemukan. Dan memang tim-tim dari Linjam, maka dari tim dari Dakar sudah turun, penyusuri, baik di Arofa maupun di Masjid Halipa. Seandainya nanti memang bisa ditemukan. Kita berharap jemaah ini yang terceser ini masih dapat ditemukan. Dan semuanya sudah bergerak, termasuk ke walaik pengobatan maupun rumah sakit di Muka maupun di Mina. Sampai sekarang informasi belum kita dapatkan jemaah ini.